Halo ketemu lagi Di video kali ini kita akan ngebahas tentang photobook Kami berdua sudah tes antigen kemarin jadi tenang Kali ini photobooknya bersama Veli, temen saya Dia dulunya mahasiswa saya tapi sekarang temen karena dia udah lulus Dengan karya photobooknya Rabu Solo, Ritual Kematian Toraja Oke ceritain tentang photobookmu Veli Oke jadi buku photobook ini sebelumnya saya sudah rencanakan Dari awal Tunggu ini hadirnya buku foto ini Bersamaan dengan Kemasannya dengan tote bag Terus ada juga Ada postcard juga Di halaman belakang kalau temen-temen mau Silahkan hubungin saya nanti Iya photobook ini sebelumnya bisa di pesan Lewat DM ke Veli di Instagram Veli Citasya.m Atau di Tiktok? Instagram aja Oke Jadi untuk buku foto ini sebelumnya saya sudah rencanakan bakal buat itu Udah dari semester awal pas belajar digital photography di kampus Nah karena kebetulan saya ini perantau yang sudah mulai merantau pas masih SMA Nah saya merantau itu karena memang ingin mencari ilmu yang lebih luas lagi Nah apa yang akan saya dapatkan itu saya harus bawa balik ke tempat asal saya di Toraja Jadi kamu pengen membuat sesuatu untuk dihadiahkan dari tempat asalmu? Betul akhirnya saya memilih topik Rambu Solo ini Pengertian Rambu Solo itu mungkin sudah banyak yang tahu kalau Rambu Solo itu adalah ritual atau pesta kematian masyarakat di daerah Salta Raja gitu Tapi dalam buku foto ini berbeda Jadi sebelumnya umumnya itu banyak yang hanya mengetahui Rambu Solo itu pesta kematian gitu Tanpa mengetahui apa saja yang terdapat di dalam ritual itu Nah melalui buku ini saya akan tampilkan seperti apa proses perjalanan dari ritual kematian Toraja Itu Rambu Solo dalam bentuk foto Dalam bentuk foto dan beberapa tulisan-tulisan singkat di dalamnya Fotonya keren-keren ya Ini juga dibimbing oleh pembimbing saya Mas Taufan kebetulan Dan kalau misalnya teman-teman yang punya buku foto ini pengen tahu apa arti lebih dari satu foto ini Bisa dilihat di bagian halaman terakhir buku fotonya di dalam sini Jadi setiap keterangan foto itu ada di bagian indeks di belakang gitu ya Jadi kalau kalian lihat yang bagian awalnya itu kalian hanya menikmati visual ya Jadi ceritanya dalam bentuk visual tapi kalau informasi verbalnya ada di bagian akhir Iya dan di halaman paling akhir juga saya akan ada berikan beberapa postcard Sebetulnya postcard ini dari Kukiran Toraja Kenapa saya berikan ini karena sebetulnya untuk buku foto ini saya bukannya mau memberikan untuk buku foto saja Tapi pengguna-pengguna atau siapapun yang memiliki buku foto ini berharapnya bisa jadi doa gitu Karena lewat dari tampilan ukiran ini ada tiga tampilan Jadi dalam tiap ukiran ini mempunyai nilai-nilai tertentu Karena masyarakat Toraja menganggap ukiran itu sebagai doa Jadi kartu postnya ini ada maknanya ya bukan sekedar kartu post ya Iya ada makna dan nilainya gitu Vel kamu bisa ceritain dari A sampai Z pengerjaan buku foto ini Oke kalau mau dibilang pengerjaannya ini dibilang tidak mudah gitu Dari proses pengerjaan, pengumpulan konsep, riset Bahkan saat di lapangan, saat setelah post productionnya juga itu dibilang cukup sulit Tapi untungnya puji Tuhan semua dibantu oleh pembimbing, dibantu oleh rekan-rekan Dibantu oleh masyarakat Toraja khususnya yang bisa melancarkan hasil dari buku foto ini Kalau di proses awal mungkin dari riset kali ya Karena riset juga terbatas karena efek pandemi covid Jadinya pas saat itu juga mesti cari masyarakat Toraja mana yang saat itu sedang menjalankan rambu solo Oh kamu ngumpulin informasinya Betul jadi yang dari pemerintah saya mesti ngecek rambu solo diadakannya dimana-mana saja Terus ritual-ritualnya itu apa-apa saja Karena dalam setiap ritual kematian juga hampir ada juga yang menjalankan seluruhnya Ada juga yang menjalankan beberapa karena memang dari faktor yang sudah terencanakan kan Porsi riset dalam pengerjaan bukumu itu berapa besar? Oke untuk riset itu cukup lama karena memang di mata kuliah sebelumnya ada seminar proposal itu yang berjalan waktu 6 bulan kurang lebih Di situ di riset dibantu oleh dosen juga dibantu masukan dibantu hal-hal yang perlu dibawa dalam buku foto ini Nah untuk penyempurnaan dari riset itu ada pas saat skripsi jadi pas udah sama pembimbing jadi komunikasinya lebih jelas gitu Oke kemudian di tahap pemotretan? Untuk di tahap pemotretan juga itu termasuk bagian yang cukup sulit karena memang beberapa hal yang perlu kita foto di hari yang sama itu belum banyak tertangkap Jadi perlu revisi lagi jadi beberapa kali jadi pas udah foto diskusi sama pembimbing revisi jadi seterusnya begitu Oke kemudian di tahap editing nih milih fotonya Ya di tahap kurasi foto itu untuk di tahap kurasi foto juga sebetulnya kalau mau dibilang itu bagian yang menurut saya paling membawa emosi gitu ya Karena banyak foto yang menurut saya sebelumnya bisa masuk tapi ternyata beberapa ada yang harus tersingkirkan gitu Nah sebetulnya itu awalnya memang saya mikirnya waduh kenapa ya tapi setelah dijelaskan oleh pembimbing Arti-arti foto ini membawa apa nilainya apa apa yang bisa ditangkap pembaca biar foto ini kuat disitu bisa terjelaskan Oke jadi di tahap editing itu kadang bisa ya bisa dibilang painful ya Karena kita sebagai fotografer itu kadang-kadang harus mengorbankan foto yang mungkin kita anggap bagus tapi sebenarnya itu terlalu subjektif Karena ketika dilihat oleh editor atau kurator foto di dalam buku foto itu mungkin dilihatnya ini gak cukup kuat untuk membangun cerita gitu Atau bahkan kurang relevan nah itu berarti harus dibuang ya Iya Oke terus di tahap terakhir Di tahap terakhir itu ada layout di layout juga tentunya masih ada revisi Jadi di dalam layout harus kita tahu kenapa foto ini begini disusunnya kenapa harus besar kenapa harus kecil kenapa harus dua foto kenapa harus satu foto disitu juga kita harus memperkuat bagian layoutnya Nah itu kalau misalnya pengen sempurna itu harus didiskusikan lagi sama pembimbing enaknya gimana cocoknya gimana gitu gitu Jadi layout itu aspek penting ya teman-teman di dalam fotobuk gitu jadi layout itu membangun pesan juga Jadi gimana buku itu disajikan warnanya tata letaknya disana tadi udah dibilang veli ada proporsi kenapa ada foto yang perlu gede gitu ya perlu lebih ditekankan terus yang lebih kecil Nah itu di bagian layout hal itu di ini di eksplorasi ya supaya pesannya sampai ke pembaca Oke kamu punya tips gak dari semua hal yang udah kamu lewatin itu untuk teman-teman yang tertarik nanti bikin TA fotobuk Oke sebetulnya banyak yang bilang kalau misalnya tugas akhir itu sulit untuk nilainya tapi sebetulnya kalau misalnya memang dibuat dengan prepare dibuat dengan dari riset dan konsepnya lebih mateng harusnya bisa lebih baik gitu dari ekspetasi gitu Dan memang kunci utamanya itu memang harus jujur apapun yang dikerjakan memang harus diceritakan saja ke pembimbing jadi jangan takut jangan grogi apapun yang terjadi Diceritakan saja karena pembimbing bisa bantu cari solusinya cari hal apa yang perlu diganti semisanya kurang yang perlu ditambahkan seperti itu Soal kerja keras Untuk kerja keras itu memang tentunya kalau misalnya kerja keras hasilnya juga bakal bagus Bagus ya jadi kerja keras tahan banting Tahan banting Cucur Tahan emosi Tahan emosi Sabar ya Iya Nah itu nanti harapannya kalian bisa menghasilkan karya yang bagus juga menginspirasi Iya Dan ya dapat bonus nilai yang sempurna ya Iya Amin gitu ya Amin gitu Oke Veli terima kasih buat sharingnya semangat selalu Terima kasih mas Untukmu sukses Nah nanti buku ini ke depan akan dicetak lagi jadi kemarin Veli sudah menampung ini ya pesanan ya Menampung iya Ya rencananya mau di self publishing ya Iya betul Jadi itu sejauh ini lebih efektif sih untuk untuk seniman ketimbang di publishing yang mainstream ya Kalau di mainstream memang menang secara distribusi gampang ditemukan di toko buku tapi ya dari hitung-hitungan benefit dan seterusnya kurang ideal untuk fotobuk Itu aja video kali ini kalau kalian punya komentar silahkan tulis Jangan lupa like, comment, subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Stay safe Bye bye Terima kasih mas Thank you Veli Bye 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 Are you there ya? Yeah Yeah Is he He he